Terima kasih telah menonton 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 Jadi ini ada makhluk kembar Makhluk rambut panjang Phantom torso, makhluk laba-laba Makhluk itra, makhluk wajah halus Makhluk boneka Key cloth, makhluk rangka Ravenaff, dan makhluk jerami Untuk makhluknya sendiri nanti itu juga Mempunyai fungsi masing-masing yang bisa Teman-teman atur nanti Jadi pokoknya bebas aja sih teman-teman Buat menentukan siapakah Yang akan teman-teman pilih Empat jenis pad itu yang akan teman-teman Bawa kemana-mana Menemani teman-teman bertarung Nah tapi pastikan Jangan sampai lupa teman-teman nanti klik Kalau akan menggunakan fungsi tersebut Karena setelah kim waktu pertama Sempat lupa Jadi setelah kim tidak tahu Kenapa tidak bertambah ya kekuatannya Ternyata setelah kim lupa klik Jadi hanya pada saat Teman-teman klik saja Fungsi tersebut dapat digunakan Nah juga ada waktunya juga Rata-rata sih 60 detik gitu teman-teman Jadi setelah nanti 60 detik Harus menunggu lagi Loading lagi Sampai nanti dia udah full Baru teman-teman bisa pakai lagi Fungsi tersebut Semakin levelnya tinggi Kalau teman-teman semakin sering upgrade Menggabungkan mereka Nanti teman-teman bakalan Lebih kuat lagi gitu Nah ini ada tips dari setelah kim juga Untuk teman-teman sebelum berangkat Berburu Bisa juga teman-teman ini Tukar 3 jam jepetoh kalian Bisa auto upgrade Yaitu dengan menggunakan fitur buff Jadi teman-teman tinggal bertemu saja Sama si jubi Disana teman-teman langsung klik aja Teman-teman mau beli Nah disitu setelah kim saranin banget Karena dia langsung bisa auto upgrade Jadi kalau teman-teman Apalagi yang membawa makhluk Wow pasti nanti jadi berlipat ganda Karena disitu langsung otomatis Damage Defense Gold increase Essence increase Semuanya langsung bertambah Nah untuk sekali purchase 3 jam itu juga ada waktunya teman-teman Nanti teman-teman bisa lihat di atas Ada simbol seperti kilat itu Nanti dia akan menghitung waktunya secara mundur Nah kalau teman-teman udah waktunya HPnya habis Nah buruan aja balik Nanti teman-teman langsung bisa refill juga HP teman-teman Nanti sekalian juga bisa beli juga 3 jam lagi Untuk kalau misalnya Waktu di buffnya itu kurang Setelah teman-teman udah siap semuanya Udah siap berangkat berburu Nah teman-teman langsung aja Bisa pakai kendaraan yang teman-teman mau Atau teman-teman misalnya Mau hanya berlari dan berjalan juga boleh Tapi waktu teman-teman pakai ghostball Memang tidak bisa dipakai kendaraannya Cuman untuk perjalanan yang misalnya teman-teman Teman-teman pada saat ingin menghindari Misalnya udah HPnya mau habis Terus buru-buru mau balik Atau misalnya pada saat berangkat Teman-teman mau menghemat tenaga teman-teman Bisa juga mengendarai kendaraan yang udah disediakan Di dunia Sinbisau ini Jadi ada bermacam-macam Bervariasi Ada dari sepeda Skateboard Kalau Stella Kim sih pilih yang Paling kuat Paling cepat jalannya Yaitu mobil yang warna pink ini Jadi Stella Kim bisa menambah kekuatan Stella Kim Untuk berlari Jadi untuk menempuh Jalan yang sangat cepat banget Jadi Stella Kim pilih yang ini Stella Kim mau berangkat dulu Untuk berburu ya teman-teman Nah pokoknya pastikan Teman-teman semuanya cobain sendiri deh Pasti teman-teman bakal merasakan Ketegangannya Keseruannya Nanti jangan lupa share juga ya Comment video ini Nah oke Untuk hari ini Review Tutorial Dan juga info dari Stella Kim Sampai disini teman-teman Mudah-mudahan dapat membantu Dan berguna ya Buat teman-teman yang ingin mengunjungi Dan melawan makhluk Yang ada di dunia Sinbisau di Jepeto Tinggal-tinggal semuanya Semangat Dan sampai jumpa Tentunya di video gameplay selanjutnya Yang tidak kalah menariknya Di channel Stella Kim Jangan lupa yang belum subscribe Like Dan juga klik tombol notifikasi Di channel Stella Kim Buruan sekarang ya Stella Kim tunggu Dan jangan lupa tinggalkan ID Jepeto kalian Di komen di video ini ya Nanti Stella Kim bakal fallback Kalau gitu semuanya Buruan Siap-siap Kuatkan Upgrade kosmos kalian Dan juga Naikkan level dari makhluk kalian Semuanya bertarung Dan selamatkan teman-teman Dari Sinbisau Stella Kim juga bakalan Berusaha Sekarang Stella Kim Berangkat berburu dulu ya teman-teman Sampai jumpa Tentunya Di channel Stella Kim Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Terima kasih telah menonton